Intro Oke pemirsa, kali ini saya sedang berada di lapang lodaya ya Hari ini kita akan berkunjung dan kebetulan disini ada acara Ada acara hari Sumpah Pemuda ya Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Kecamatan Suradaya di lapang lodaya ini Dan kita dari Daya SRD Channel akan coba mewawancara salah satu panitia penyelenggara ya Dan dimana acara ini diselenggarakan oleh gabungan tim dari KOK, KNPI, pengurus lapang dan satu lagi Pak Karang Taruna ya Nah dan di sebelah saya sudah hadir Ketua KOK, Kecamatan Suradaya, Bapak Sleman ya Pak sedikit bertanya, ini kan acara-acara memperingati Hari Sumpah Pemuda ya Sejauh ini gimana acara berperjalan lancar Pak? Alhamdulillah hari ini hari pertama kegiatan turnamen polibal putra dan putri Antara desa penurahan Kecamatan Suradaya Alhamdulillah antusiasme dari masyarakat Ternyata di musim pandemik yang memang sudah masuk, masih level 3 Tetapi antusiasme dari masyarakat itu luar biasa Ketika kita adakan kegiatan semacam ini Alhamdulillah mereka sangat antusias kegiatan tersebut Alhamdulillah kami juga dari atas nama KOK Juga pengurus Karang Taruna di tiga Kecamatan Kemudian pengurus PKK NPI Kecamatan Dan juga pengurus lapang bodaya ini Bisa menyelenggarakan kegiatan ini Mudah-mudahan kegiatan ini juga bermanfaat Kita bersilaturahim Antara kegiatan olahraga Akut poli khususnya putra putri Melalui olahraga Kegiatan ini tentu yang sangat dinantikan oleh masyarakat Karena kurang lebih dari 1,5 sampai 2 tahun ini Kegiatan ini semacam ini Sudah jarang dilakukan Ketenturan dari PPKN Mudah-mudahan kegiatan ini juga Yang juga selalu dilaksanakan Dalam rangka menyambut Perperingatan hari supra pemuda Ke 93 Nah mudahan ini menjadi Motivasi buat semua Para insan olahraga khususnya Untuk bisa Memperlihatkan potensi-potensi Akhir khusus di bidang poli Tidak hanya poli sebetulnya Kita targetkan Di tahun ini Semua cabang olahraga Bisa kita selenggarakan Dengan maksud kita Menggali potensi bakat-bakat atlet Baik di bidang poli, pulsal, apapun cabang olahraga yang lainnya Supaya mungkin Sehingga nanti potensi atlet Bisa bersaing di kancah yang lebih tinggi lagi Kira-kira begitu Ya untuk di bola poli Yang saya dengar dari pemerintahan Juga ada dari putra-putra Mungkin dari bukan kecematan Surade ya Mungkin ada yang Dari kecematan Surade Yang masuk korda gitu Ada Pak? Tentu banyak Kemarin saja Waktu Kegiatan Korda ya Korda yang dilaksanakan di Pekasi Tim poli putri Tingkat kabupaten itu Diwakti oleh Adek-ade Yang memang Asal dari kecematan Surade Dari kecematan Kecematan yang lain Wilayah 6 itu mendominasi Nah sekarang juga jadi panitia Mereka Bisa boleh main Ini karena Mereka Untuk Kecematan Surade ini Diikuti beberapa desa ya? Dari jumlah desanya Itu ada berapa? Ya Kecematan Surade itu Ada 12 desa 11 desa 1 kelurahan 11 desa 1 kelurahan Tim poli Putra dan Putri ini Alhamdulillah Semua Antusias Dan berpartisipasi Saya pemirsa Saya sudah berbincang-bincang sedikit ya Kita mengadakan Panitia mengadakan acara Sebenarnya masih di tengah pandemi Namun masih tetap dalam protokol kesehatan ya Mematuhi protokol kesehatan Dan Kalau saya lihat Potensi-potensi Yang saya dengar dari panitia Emang Para atlet dari Kecematan Surade ini Sangat berpotensi ya Makanya Mungkin 2 tahun pakum Tidak ada kegiatan Sekarang sangat meriah Sangat antresias Dan mudah-mudahan Apa yang disampaikan beliau Kecematan Surade khususnya Bisa melahirkan Regenerasi-regenerasi Atlet-atlet Yang bisa diandalkan Dan bisa membanggakan Khususnya bagi Kecematan Surade Pak terima kasih Atas Beritanya Atas Sambutannya Mudah-mudahan Kami doakan Sukses melalui Untuk kita semua Ini Adek-adek ini Salah satu Dari Jajaran panitia Dari jajaran panitia Atlet mantiga Atlet mantiga Main dari sini Ini salah satu Atlet poli Dari mantiga Sukabumi Oh nanti Komen Kita subscribe Lagi Para Para pejuang Pembela tanah air Gimana itu Rekor pertandingan Selama pembela mantiga Pernah menjuarai Pernah menjuarai Atau Pernah menjuarai Tawan TKI Di Pernamen 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 Provinsi Pernah menjuarai Oh pernah menjuarai Satu Nah ini katanya Pernah menjuarai Ternamen Seprovinsi Tapi runner up Walaupun runner up Tapi Istilahnya Prestasi yang cukup baik Karena melawan klub Sekolah melawan klub Pokoknya Hari ini Saya berada di tengah-tengah Para pemain Tangguh Ada Bang Bohel Juga Ada pemain Senior-senior Yang nantinya Akan berpati Di lapangan Ini Akan berhadapan Antara Cintanglar Melawan Mana Cipona ya Yang dimana Di Cintanglar ini Dihurni oleh Pemain dan bomber-bomber Andalan yang cukup Mempunyai ya Mempunyai Sekil Kemampuan Yang mantap Pokoknya Sesaat lagi Nanti kita akan Taktikan Pertandingan Antara Cipona Berhadapan Dengan Cintanglar Nah ini Dari Di belakang saya Ini dari Pemain-pemain Cintanglar Ada Pariti Ada Bang Bohel Juga Pemain Tangguh Mantap Oke Kita akan Saksikan Mempunyai Pemain Pemain Pertandingan Pertandingan Atau Sebaliknya Pemain Pertandingan Yang akan Memangkan Pertandingan Dan Untuk Memandu Pertandingan Saya akan Mencoba Mencoba Menjadi Reporter Di sini Dan Ini Dari Pertandingan Sebagai Penghidung Koy Tantangan Hari Siapa Ini Agista Siapa Sudah Berapa Pertandingan Empat Pertandingan Gimana Pertandingannya Terus 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 Di sini Saya Nanti Akan Mencoba Memandu Menjadi Reporter Ya Mantap Terus 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 Hari ini kita berada di lapang lodaya untuk menyaksikan pertandingan poli Ya kebetulan disini saya berkolaborasi dengan DAI SRD dengan Upolip channel Upolip Sukabumi channel Kita disini bertemu tidak sengaja, asik juga ya anak-anak ini Ini salah satu atlet dari Sukabumi ya, dari Mantiga Sukabumi Yang dimana adik-adik ini pernah menjuarai walaupun terhadap tapi berkasihnya mantap Untuk mewakili sekolah masing-masing, nah disini nanti kita akan bergabung, berkolaborasi, menyaksikan turnamen poli Dan jangan lupa bagi kalian, jangan lupa DAI SRD channel bersama Upolip Sukabumi Like dan subscribe dan juga share, mantap Dan ada siapa yang teras? Agisna Ada lagu ya, ada lagu salawat yang judul Agisna, mantap Allah Allah Pokoknya, saksikan, mantap Bye Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!